Ratusan jiwa dari Padukuhan Kali Tengah Lor mengungsi ke Barak Pengungsian Kalurahan Gelagaharjo, Cangkringan, Sleman. Selain lansia dan ibu hamil, ada juga anak-anak usia sekolah yang harus ikut mengungsi. Meski berada di pengungsian, namun hal tersebut tidak menyerutkan semangat anak-anak ini dalam belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Bahkan keberadaan relawan di Barak Pengungsian banyak membantu mereka dalam belajar secara daring. Sementara meski fasilitas wifi di Barak Pengungsian memadai, namun ramainya Barak Pengungsian membuat mereka sering tidak fokus dalam belajar. Gratis? Kalau belajar di sini, rasanya bagaimana? Enaknya kenapa? Enaknya kenapa? WIP-nya? Belajar. Belajar? Gratis pakai di sini. Terus biasanya belajar mulai jam berapa sampai jam berapa? Jam 8. Sampai? Jam 9. Kalau tidak jam setengah 4 sampai jam 5. Selain mengerjakan tugas mingguan dari sekolah, setiap harinya, anak-anak ini juga belajar membaca, sejarah, hingga matematika. Jam belajar di Barak ini biasa dimulai dari jam 9 pagi hingga jam 11 siang atau sore hari mulai pukul 3 hingga menjelang maghrib. Fayun Ahmad, Jogja TV